Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muala ba'du Alhamdulillah teman-teman sekalian jama'an kita bertemu kembali di kajian video pendek seputar sirah Anabawiyah di tengah postingan beberapa video bersifat serial kami juga menyelingi dengan beberapa video tematik untuk membahas beberapa tema yang sering ditanyakan oleh jama'ah dan anda juga bisa memberikan komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya di kolom komentar di akun ini ya dan insyaallah akan kita bahas pada video-video yang berikutnya nah diantara masalah yang sering menjadi polemik dan kemudian diperbincangkan oleh para ulama' dari dulu sampai sekarang adalah tema tentang benarkah Nabi Muhammad SAW itu meninggal karena diracun satu hal satu hal prinsip yang bisa kita pegang kalaulah dalam kajian-kajian fikih ibadah itu ada masalah khilafiyah dimana para ulama' berbeda pendapat maka demikian juga dengan kajian-kajian sirah Anabawiyah sejarah hidup bagi Rasulullah SAW bahkan kalau kita dibolehkan berbeda pendapat dalam masalah fikih ibadah dimana itu menghajatkan sah dan tidak afdal dan tidaknya ibadah seseorang dan itu dibolehkan dalam kajian fikih maka demikian juga dengan kajian-kajian asirah Anabawiyah yang kadang tidak menghajatkan sah dan tidak ibadahnya seseorang nah termasuk diantaranya yang masalah khilafiyah adalah benarkah Nabi Muhammad SAW itu wafat dalam keadaan atau karena diracun nah sebagian ulama' ada yang mengatakan betul ada hubungannya karena pertama para ulama' sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW memang pernah diracun oleh seorang Yahudi bernama Zainab bin Tilharis dia merupakan istri dari seorang tokoh Yahudi Khaybar Salam bin Mishkam kita ingat ceritanya ketika terdiri perang Khaybar wanita ini memasakkan makanan untuk Nabi dan para sahabat dan diam-diam dia membubuhkan racun pada makanan yang akan diberikan kepada Nabi tersebut berupa paha kambing pada waktu itu nah kemudian Nabi mengambil makanan tersebut dan dengan izin Allah SWT sebenarnya disempatkan dalam kajian-kajian seru kata Islam ya bahwa daging ini memberitahu ku bahwa ini ada mas mumah dia ditambahi racun maka Nabi tidak jadi memakan makanan tersebut atau menggigit sempat menggigit kemudian membuangnya lagi sehingga beliau selamat dari racun tersebut kemudian dipanggil wanita itu dan kemudian dia mengatakan atau mengakui bahwa dia ingin meracuni bagian rasul untuk membuktikan apakah dia itu Nabi atau Raja Nabi atau orang biasa kalau orang biasa maka akan dia akan meninggal diracuni nah seorang sahabat bahkan seorang sahabat Ansar pada waktu itu sempat mengkonsumsi makan tersebut dan kemudian dia meninggal dunia meninggal dunia nah ini kisah dengan beragam versi ini disepakati oleh para ulama bahwa Nabi pernah diracuni atau paling tidak ingin diracuni oleh seorang wanita Yahudi setelah Perang Khaibar nah yang menjadi mahalul khiraf masalah perbedaan hadis baginda Rasulullah yang disebutkan kejelang akan meninggal dunia sebagaimana diratkan dari Imam Az-Zuhri kemudian sanatnya nyambung ke Urwah lalu kemudian Kak Aisyah berkata kata Salam Ya Aisyah Wahai Aisyah maazalu ajidu alamat ta'am alladzi akaltu bi khaybar fahada awanu wajadtu inqata abhari min dhalik as-sam ya fima ma'nal hadis Wahai Aisyah kata Salam aku masih merasakan ya alamat ta'am ya merasakan sakit karena makanan alladzi akaltu bi khaybar yang aku makan di khaybar jadi jelas sekali Nabi mengatakan saya merasakan sisa bekas alam sakit alamat ta'am sakit karena makanan yang aku makan di khaybar fahada awanu wajadtu inqata abhari min dhalik as-sam dan ini saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena dhalik as-sam karena racun tersebut nah ini hadis ini jelas sahih yang menjadi tempat atau kemudian penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu beberapa ulama semisal ulama-ulama kontemporer misalnya Prof. Dr. Mutawul Syarawi dan beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa Nabi tidak meninggal karena racun itu karena jarak antara wafatnya baginda Rasul dengan persiwa khaybar itu cukup jauh perang khaybar terjadi tahun ke-7 Hijriah sementara baginda Rasul meninggal dunia tahun ke-11 awal tahun ke-11 bulan jadi ada jeda tiga tahun lebih jadi kalau betul racun itu bersarang dalam diri Nabi kenapa baru reaksi ini ada semacam pembelaan dan menyebutkan bahwa dia seorang Nabi yang maksum dijaga oleh Allah subhanu wa ta'ala sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi tidak dibunuh oleh Yahudi wanita Yahudi dengan racun tersebut dan ini tentu berbeda dengan pendapat kalangan orientalis secara umum yang mengatakan bahwa Nabi itu dibunuh oleh Yahudi berdasarkan racun tersebut dengan hadis yang saya disampaikan bagaimana kita menyikapi perbedaan ini satu hal bahwa ini bagian dari khilafia yang insya Allah tidak akan batalkan keimanan kita tapi dengan sangat yakin bahwa keyakinan kita bahwa Muhammad itu seorang Nabi seorang Nabi yang dijaga oleh Allah subhanu wa ta'ala dalam banyak persiwa diantara bukti penjagaan Allah itu misalnya ketika kecil Nabi pernah ingin di apa namanya dibunuh oleh seorang Yahudi ketika dia berada di Halimah Sa'adiah waktu itu kemudian selepas perang Uhud Nabi juga pernah ingin dibunuh oleh seorang orang-orang Yahudi Bani Nadir yang juga cikal bakal hijrah ke Khaybar digulingkan bentuk besar diselamatkan oleh Allah beberapa persiwa ini Uhud misalnya Nabi terluka parah ya tapi tidak kemudian sampai tewas pada persiwa jadi Nabi maksum ya kita yakin sebagainya juga Nabi persiwa Khaybar ketika diberikan racun Allah memberi informasi menyelamatkan Nabi nya oke clear ya tapi di satu sisi bukan berarti juga bahwa ketika atau andai Nabi meninggal karena diracun artinya dibunuh diserang maka jelas ini minas syahadah bahkan kita ketemu riwayat atau kemudian keinginan dari semua orang ingin mendapatkan mati syahid gitu ya jadi kita menggabungkan antara nubuah artinya bahwa dia seorang Nabi yang dijaga oleh Allah SWT dan andai pun terbunuh diolih musuh maka ini minas syahadah sebagaimana para sahabat Nabi yang lain misalnya kita ingin kita sering mempertanyakan orang seadil umar kok terbunuh orang sebaik Ali bin Nabi Talib juga terbunuh dan sahabat Azubir bin Awam Tolha bin Ubaidillah dan sahabat sahabat Nabi yang lainnya kenapa mereka terbunuh itu sesuatu yang mereka inginkan bahkan Khalid bin Walid ketika harus terbaring di kasurnya ketika meninggal dunia dia sempat menangis dia mengapa saya harus meninggal di tempat tidur dia pengen meninggal dalam keadaan terbunuh syahid artinya orang yang baik mulia itu bukan berarti harus meninggal sakit kemudian enggak bisa jadi bahkan ada beberapa Nabi yang bahkan terbunuh juga mereka digergaji ada yang mungkin pengen dibakar arif menyikapi perbedaan perbedaan kita akan ketemu lagi tema-tema yang lainnya insya Allah dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan komentar atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar saya P. Andy Bastoni Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati